Untuk dapat meningkatkan nilai-nilai luhur budaya Nusantara dalam membangun peradaban yang berkeindonesiaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggelar simposium dengan tema Diaspora Austronesia sebagai rangkaian acara pameran benda-benda peninggalan sejarah pun digelar. Simposium berskala internasional ini berlangsung mulai tanggal 18 hingga 23 Juli mendatang. Mengusung tema Diaspora Austronesia, simposium ini diikuti oleh 200 peserta dari berbagai negara. 45 orang diantaranya adalah para ahli terkait Austronesia dari berbagai disiplin ilmu. Simposium yang diselenggarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini bertujuan untuk dapat meningkatkan dan mengaktualisasi nilai-nilai luhur budaya Nusantara dalam membangun peradaban yang berkeindonesiaan. Selain itu, melalui simposium ini pula, Mendikbud berharap generasi muda Indonesia mempunyai minat untuk mencintai sejarah. Jadi tanah ini, Indonesia ini memiliki sejarah yang sangat panjang. Nah pertemuan-pertemuan seperti ini membantu kita untuk lebih menyadari itu. Saya berharap anak-anak muda, generasi muda berminat untuk mengkaji seperti ini. Karena itu, kalau Anda nanti lihat di Youtube, ada proses perjalanan diaspora itu, Anda bisa manfaatkan juga untuk adik-adik kita belajar. Tak hanya melalui simposium saja, untuk menarik minat generasi muda, pameran arkeologi pun digelar. Berbagai benda peninggalan sejarah dipamerkan di Gedung Bentara Budaya Bali. Austronesia adalah bangsa di belahan bumi selatan yang telah mencapai daratan Asia. Dan pada pameran ini, pengunjung diajak mengenal dan belajar sejarah Austronesia melalui gambar yang terpajang di setiap dinding. Dan di setiap gambar yang terpampang, terdapat penjelasan yang memudahkan pengunjung untuk mempelajari sejarah penyebaran Austronesia dan jejaknya di Indonesia. Benda-benda peninggalan sejarah yang berhasil ditemukan seperti sarkofagus, gambar cadas, kerangka manusia purba, dan alat berburu pun dipamerkan kepada para pengunjung. Inilah yang menarik minat pengunjung datang ke pameran ini. Seperti Nurul misalnya, siswi kelas 11 IPS ini tertarik berkunjung dengan tujuan mempelajari sejarah. Kita lebih bisa mengetahui zaman-zaman prasejarah dulu, jadi kita lebih mengetahui wawasan. Wawasan kita jadi lebih bertambah lagi dengan adanya acara yang seperti ini. Apalagi sih jurusan IPS jadi lebih mendalam lagi pelajarannya. Selama ini, pembelajaran terkait Austronesia memang terdengar awam dan kurang banyak diminati. Tak heran jika masih banyak masyarakat yang belum mengetahui pasti apa itu Austronesia. Padahal jika dikaji lebih dalam, studi Austronesia merupakan cikal bakal prasebaran manusia di wilayah pulau bagian selatan dunia dan Indonesia salah satunya. Mungkin tidak banyak yang merasakan, tapi ya hanya kenapa saya mirip dengan ini, bahasa saya, kultur saya. Tapi memang studi Austronesia ini belum begitu dikembangkan secara detail. Kalau memang sudah kita kaji secara lebih detail lagi, saya kira bisa memberikan penjelasan yang sangat bermanfaat untuk bangsa ini. Di pameran ini, pengunjung tidak hanya bisa melihat berbagai benda peninggalan sejarah saja. Tapi juga bisa mencoba permainan puzzle dan ular tangga dengan pengetahuan sejarah yang disediakan panitia. Vera Zendivia, Dewa Friana melaporkan untuk NET.